Intro Puluhan warga di dusun sumber bendo, desa kecamatan Ngetos, kabupaten Nganjuk mengalami keracunan masal. Para korban mengalami keracunan setelah memakan makanan yang dibagikan oleh salah seorang warga. Makanan yang diduga penyebab keracunan itu dibagikan oleh Nurokim, yang saat itu sedang mengadakan acara akikoh anaknya. Setelah warga menyantap makanan yang dibagikan Nurokim, keesokan harinya warga mengeluh kesakitan. Kebanyakan para korban mengalami gejala yang sama, yakni diare dan muntah-muntah. Warga yang keracunan pun dilarikan ke beberapa puskesmas terdekat dan juga rumah sakit umum daerah Nganjuk untuk mendapatkan perawatan. Wijiati, 54 tahun, salah satu korban keracunan masal ini mengatakan, jika setelah ia menyantap makanan yang dibagikan Nurokim, keesokan harinya korban mengeluh kesakitan hingga mengalami diare. Hal senada juga disampaikan oleh Widodo, ayah Iandika, yang merupakan korban keracunan masal. Widodo mengatakan, jika usai anaknya menyantap makanan yang didapat dari hajat akikoh, keesokan harinya anaknya mengeluh sakit. Makan nikahnya cuma sedikit, mungkin dua potong, kemarin sore. Makannya? Ya kemarin, dua kemarin sore ini berasakan, mulai tadi pagi sekitar jam 2. Banyak yang memakannya, yang menerima makanan itu? Banyak, hampir setengah, setengah desa. Banyaknya warga yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk membuat ruang unit gawat darurat ini sampai penuh, sehingga sebagian korban dari keracunan makanan ini harus ditempatkan di teras halaman RSUD. Hingga saat ini penyebab pasti keracunan masal ini belum diketahui. Petugas masih memeriksa sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan puluhan warga tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!